Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CJ Karoliani. Hari ini kita akan membahas prediksi soal kompetensi teknis PPPK untuk guru. Semoga bermanfaat dan langsung saja kita menuju soalnya. Nomor 1. Pak Budi, seorang guru PJOK, ingin mengembangkan keterampilan sepak bola siswanya. Ia ingin siswanya mampu melakukan triple bola dengan baik. Pak Budi kemudian menerapkan metode pembelajaran kooperatif dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil. Dalam setiap kelompok, siswa diminta untuk saling berlatih triple bola dan memberikan umpan balik kepada satu sama lain. Metode pembelajaran yang diterapkan Pak Budi ini termasuk dalam kategori A. Pembelajaran langsung B. Pembelajaran kooperatif C. Pembelajaran berbasis proyek D. Pembelajaran inquiry E. Pembelajaran berpusat pada guru Jawaban yang tepat adalah B. Pembelajaran kooperatif Berikut adalah beberapa alasan mengapa metode pembelajaran yang diterapkan Pak Budi termasuk dalam kategori pembelajaran kooperatif Ciri-ciri pembelajaran kooperatif Berarti antar anggota kelompok. Metode yang diterapkan Pak Budi, Pak Budi membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil. Dalam setiap kelompok, siswa diminta untuk saling berlatih triple bola dan memberikan umpan balik kepada satu sama lain. Nah, jawabannya adalah B. Nomor 1 Nomor 2 Bu Ana, seorang guru PCOK Ingin meningkatkan kebukaran jasmani siswanya Dia ingin siswanya mampu berlari selama 15 menit tanpa henti Bu Ana kemudian menerapkan program latihan interval intensitas tinggi Dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok Dalam setiap kelompok, siswa diminta untuk berlari sprint selama 30 detik Dan kemudian beristirahat selama 30 detik Siklus ini diulang selama 15 menit Program latihan yang diterapkan Bu Ana ini bertujuan untuk A. Meningkatkan kekuatan obat B. Meningkatkan daya tahan kardiofaskular C. Meningkatkan kelincahan D. Meningkatkan fleksibilitas E. Meningkatkan koordinasi Jawabannya yang tepat adalah B. Meningkatkan daya tahan kardiofaskular Berikut adalah beberapa alasan mengapa program latihan yang diterapkan Bu Ana Bertujuan untuk meningkatkan daya tahan kardiofaskular Daya tahan kardiofaskular Memangkan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik yang berkelanjutan dalam waktu yang lama Dibanggari oleh kekuatan jantung dan paru-paru Program latihan HIIT melibatkan aktivitas fisik intens dalam waktu singkat Diselingi dengan periode istirahat singkat Meningkatkan denyut jantung dan pernafasan secara signifikan Membantu tubuh beradaptasi dan meningkatkan kemampuannya untuk bekerja dalam waktu yang lama Jadi nomor 2 jawabannya adalah B. Meningkatkan daya tahan kardiofaskular Nomor 3 Pak Chandra, seorang guru BCUK, ingin mengembangkan nilai-nilai sportivitas pada siswanya Dia ingin siswanya mampu menerima kekalahan dengan lapang dada dan menghargai lawan Pak Chandra kemudian menerapkan pembelajaran kontekstual dengan mengajak siswanya untuk bermain sepak bola Dalam permainan sebut, Pak Chandra menekankan pentingnya bermain dengan fair play dan saling menghormati Pembelajaran yang diterapkan Pak Chandra ini bertujuan untuk A. Meningkatkan keterampilan sepak bola B. Meningkatkan kebukaran jasmani C. Mengembangkan nilai-nilai sportivitas D. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis E. Meningkatkan kreativitas Jawabannya yang tepat adalah C. Mengembangkan nilai-nilai sportivitas Berikut adalah beberapa alasan mengapa pembelajaran yang diterapkan Pak Chandra bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai sportivitas Nilai-nilai sportivitas, sikap, dan perilaku yang mencerminkan rasa saling menghormati, fair play, dan menerima kekalahan dengan lapang dada Penting untuk membangun karakter dan keperibadian yang baik Pembelajaran konteks tua Menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi yang nyata Membantu siswa untuk memahami konsep dan nilai-nilai dengan baik Penekanan Pak Chandra bermain dengan fair play dan saling menghormati Kesimpulannya, pembelajaran konteks tua yang diterapkan Pak Chandra Dengan menekankan pada fair play dan saling menghormati Menunjukkan bahwa tujuan utamanya adalah Mengembangkan nilai-nilai sportivitas pada siswanya Jadi jawaban nomor tiga adalah Nomor empat Budini, seorang guru PCOK, ingin mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada siswanya Dia ingin siswanya mampu menganalisis strategi pembelainan dan membuat keputusan yang tepat Budini kemudian menerapkan pembelajaran berfasis masalah dengan memberikan tugas kepada siswanya Untuk membuat strategi permainan sepak bola Dalam tugas tersebut siswa diminta untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan tim lawan Dan kemudian membuat strategi untuk memenangkan pertandingan Pembelajaran yang diterapkan Budini ini bertujuan untuk A. Meningkatkan keterampilan sepak bola B. Meningkatkan kebukaran jasmani C. Mengembangkan nilai-nilai sportivitas D. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis E. Meningkatkan kreativitas Jawaban yang tepat adalah D. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis Berikut adalah beberapa alasan mengapa pembelajaran yang diterapkan Budini Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis Kemampuan berpikir kritis Kemampuan untuk menganalisis informasi Mecahan masalah dan membuat keputusan yang tepat Penting untuk membantu siswa menjadi pembelajar yang mandiri dan sukses Pembelajaran berbasis masalah Memberikan siswa kesempatan untuk belajar dengan cara memecahkan masalah yang nyata Membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif Tugas yang diberikan Budini Meminta siswa untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan tim lawan Dan kemudian membuat strategi untuk memenangkan pertandingan Kesimpulan, tugas dari yang diberikan Budini kepada siswanya Yang melibatkan analisis informasi, memecahan masalah, dan pembuatan keputusan Menunjukkan bahwa tujuan utamanya adalah Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada siswanya Jadi jawaban nomor 4 adalah D Nomor 5 Pak Eka, seorang guru PJ Oga, ingin mengembangkan kreatifitas pada siswanya Dia ingin siswa mampu menciptakan permainan baru yang menyenangkan dan bermanfaat Pada Pak Eka kemudian menerapkan pembelajaran proyek dengan memberikan tugas kepada siswanya Untuk menciptakan permainan baru Dalam tugas tersebut, siswa diminta untuk merancang permainan yang melibatkan aktivitas fisik Dan dapat dimainkan oleh semua orang Pembelajaran yang diterapkan Pak Eka ini bertujuan untuk A. Meningkatkan keterampilan sepak bola B. Meningkatkan kebukaran jasmani C. Mengembangkan nilai-nilai sportifitas D. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis E. Meningkatkan kreatifitas Jawaban yang tepat adalah E. Meningkatkan kreatifitas Berikut adalah beberapa alasan mengapa pembelajaran yang diterapkan Pak Eka Berpujuan untuk meningkatkan kreatifitas Kreatifitas, kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan original Penting untuk membantu siswa menjadi inovatif dan pemecah masalah yang handal Pembelajaran proyek, memberikan siswa kesempatan untuk belajar dengan cara mengerjakan proyek yang kompleks dan menantang Membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif Dukasi yang diberikan Pak Eka meminta siswa untuk merancang permainan baru yang melibatkan aktivitas fisik Dan dapat dimainkan oleh semua orang Jadi jawaban nomor 5 adalah E. Meningkatkan kreatifitas Baiklah itu tadi adalah soal kompetensi teknis PPPK untuk guru Ingat ya, ini adalah hanya prediksi saja Semoga bermanfaat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan usahanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh